Jadi yang namanya proses, proses hukum itu harusnya disampaikan oleh lembaga, oleh institusi penegak hukum. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, itu harusnya kita membuat pengaduan dulu. Menyampaikan adanya dugaan tersebut pada institusi, baru disampaikan kepada media, supaya media mengawal proses hukumnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, kalau memang itu adalah sebuah temuan, kalau Anda bilang dugaan, saya menyatakan kalau memang ada temuan, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal. Tindak pidana asalnya itu adalah tindak pidana korupsi. Kalau memang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, kenapa nggak ke institusi penegak hukum? Ada KPK, ada kejaksaan, ada institusi kepolisian yang semua diberi kewenangan secara hukum. Untuk melakukan proses penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan atas seseorang yang takut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana utamanya. Nah di dalam tindak pidana utama ini ada yang namanya tindak pidana selanjutnya, adalah tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam pasalnya itu bahwa tindak pidana bla 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 yang tersuruh itu adalah untuk menyamarkan dan beberapa macam pasal. Pasal 2, 3, 4, 5. Jadi kalau memang itu didasarkan kepada temuan, temuan itu adalah pasti dalam bentuk tertulis. Tidak mungkin temuan dalam bentuk lisat, sudah nggak mungkin. Namanya temuan terkait tindak pidana pencucian uang, namanya uang itu pasti ada angka-angkanya. Kalau ada angka-angkanya tidak mungkin lisat, pasti adalah tertulis. Kalau temuan tertulis, kenapa nggak disampaikan ke institusi penegak hukum? Itu tim-timbul pertanyaan. Sampaikan. Kawal, dikawal oleh rekan-rekan media. Pasti akan berjalan prosesnya. Kalau tidak ada sebuah temuan dan disampaikan, ini akan menjadi bola liar. Akan menjadi bola liar, mungkin bisa mendiskreditkan nama seseorang. Itu persoalannya. Karena apa? Ini bukan main-main. Ini hal yang luar biasa. Jadi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tindak pidana utamanya adalah tindak pidana korupsi. Terus angkanya yang luar biasa. Nah, ini harusnya disampaikan kepada institusi. Biar nanti setelah saya sudah membuat pengaduan, tigaan tindak pidana, bla 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 bla, yang teradu sifulan. Itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu terlebih dahulu disampaikan, itu akan menjadi bola liar seperti ini sekarang. Sehingga terjadi sebuah perdebatan. Atau mungkin terjadi sebuah si A menyampaikan sesuatu, adanya dugaan, si B menyatakan tidak. Padahal akhirnya terjadi sebuah peradilan di media masa. Ini tidak sehat. Proses penegakan hukum bukan seperti itu. Proses penegakan hukum itu dilaksanakan oleh institusi penegakan hukum. Oleh kejaksaan, oleh kepolisian, oleh KPK, oleh pengadilan. Dan oleh advokat. Yang akan menjadi pembela. Itu adalah proses penegakan hukum. Jadi ada sebuah lembaga, ada sebuah institusi yang diberikan kewenangan oleh hukum. Untuk melakukan proses penegakan hukum. Proses untuk mengungkap. Jadi dalam undang-undang korupsi itu ada perlindungan terhadap mereka yang bisa menyampaikan informasi. Adanya dugaan tindak bidana korupsi itu dilindungi. Jadi timbul pertanyaan, kenapa ini menjadi sebuah konsumsi kepada pabrik? Sampaikan. Dan saya yakin, yang menyampaikan yang pertama kali menyatakan, ada dugaan, itu pasti memegang dokumen. Kalau memang dia menegang dokumen, kenapa dokumen ini tidak anda sampaikan kepada institusi? Sehingga diproses lebih lanjut. Itu yang terpenting. Karena tidak boleh kita, kita terus, ini, si A, si Fulan, si B, dugaan-dugaan. Tapi, kita tidak menindaklanjuti. Harusnya tindaklanjutilah ini dulu dengan melaporkan atau membuat pengaduan. Ada dumas, pengaduan masyarakat, bisa datang ke KPK, bisa datang di kejaksaan. Kejaksaan agung. Sampaikan. Anda dilindungi kok. Siapa saja bisa dilindungi kalau menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena TPPU-nya ini adalah bagian dari tindak pidana utamanya. Karena setelah saya mendengar, bahwa ini adalah bagian dari tindak pidana utamanya. Tindak pidana utamanya itu adalah tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi, maka siapa yang membuat pengaduan, yang menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi, itu pasti dilindungi. Pasti dilindungi. Anda bisa minta disamarkan, Anda minta untuk tidak disebutkan nama Anda sebagai pengadu, pasti tidak disebutkan. Tapi ini menjadi bola liar. Yang saya harapkan, sampaikan kepada institusi. Biar tidak menjadi bola liar. Apalagi sekarang menjadi bantah-bantahan. Jadi tidak sehat. Kalau si A membantah, si B membantah, ini menjadi peradilan. Peradilan di media masa, peradilan di angkasa nanti. Kan seperti itu jadinya. Jadi padahal peradilan ini adanya di pengadilan. Tapi kalau sudah belum apa-apa, tiba-tiba si A ngomong, si B ngomong. Sudah diadili terlebih dahulu ini. Ini membela, ini menyampaikan. Itu hak. Tapi bukan di sini tempatnya. Tempatnya adalah di institusi penegah. Berarti ada step-stepnya, Bang, ya? Artinya ini terlalu blunder juga, Bang, ya? Belum apa-apa, masih duga sudah dipublis. Itu bisa menjadi bola liar, artinya? Ya, ini sudah menjadi bola liar. Sekarang sudah dibantah. Iya, kan? Dibantah oleh seseorang yang namanya disebut-sebut. Iya, kan? Bantah ini juga tidak menyelesaikan masalah. Iya, kan? Ini tidak menyelesaikan masalah. Sebetulnya tinggal. Karena ini adalah pencucian uang. Sebetulnya PPATK itu tinggal bicara. Dia itu bisa menelusuri secara undang-undang. Dia punya hak untuk meminta semua. Dia punya rekening. PPATK bisa bicara. Bu, ini ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Tapi, kenapa PPATK ini tidak berbicara? Itu satu. Silahkan. Anda bisa tanya ke PPATK. Benar tidak ada transaksi yang mencurigakan. Tapi siapapun itu, entah individu atau kelompok, mau melaporkan ke siapapun itu boleh, Bang, ya? Termasuk LSM yang di... Boleh. Jadi gini, di dalam undang-undang korupsi, ya, itu Anda boleh membuat pengaduan. Di kepolisian namanya Dumas, di KPK itu ada. Nah, beda dengan tindak pidana, pencemaran nama baik. Nah, ada pencemaran nama baik yang tidak bisa diwakili oleh siapapun juga. Itu bisa, hanya bisa diwakili, hanya bisa dilaporkan oleh korban. Nah, itu pencemaran nama baik yang diatur oleh SKB dan seterusnya. Tapi tindak pidana korupsi, itu boleh membuat pengaduan. Karena yang dirugikan itu adalah negara. Jadi, masyarakat akan dilindungi oleh undang-undang untuk membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi, nggak perlu takut sebetulnya. Nggak perlu lagi menyembunyikan persoalan ini. Kalau memang benar, sampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kenapa PPATK diam? Nah, kalau memang ada apalagi nilainya yang luar biasa, itu PPATK itu diberi wawena oleh undang-undang untuk menelusuri. Tapi, untuk ini PPATK tidak perlu menunggu laporan? Nggak perlu. Apalagi ini sudah menjadi berita. Kalau sudah menjadi berita, PPATK bisa meminta. Bisa berdasarkan data yang ada dengan nama, dia bisa menelusuri kok. Nah, baru di situ dia bisa. Dia bisa menyatakan bahwa ini ada sesuatu yang mencurigakan, ini tidak mencurigakan, dan sebagainya. Tapi, kalau temuan dari rekan kita yang disampaikan itu berdasarkan penyampaian dari seseorang yang diperiksa, yang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi, berarti perkara ini memang pure. Data tersebut adalah data yang didasarkan adanya proses hukum yang ada di institusi. Jadi, ingat. Kalau temuan daripada rekan yang menyampaikan kepada rekan-rekan media, itu didasarkan seseorang yang diperiksa oleh institusi penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi dia menyampaikan bahwa sirkulasi uang ini ada di A, di B, dan di C, maka apa yang disampaikan itu adalah merupakan proses kelanjutan daripada apa yang disampaikan ke institusi. Jadi, ini yang harus dipaham. Makanya, yang disampaikan ini didasarkan kepada apa? Kalau didasarkan kepada keterangan seorang saksi atau keterangan seseorang tersangka yang disampaikan kepada institusi, sehingga dia menyatakan bahwa uang ini beredar ke sini, uang ini saya transfer ke sini. Ini adalah bagian. Jadi, tidak perlu lagi PPATK. Tinggal PPATK menelusuri bahwa ini jelas. Dari rekening orang yang menyatakan tinggal disampaikan bahwa ini rekening saya, uang saya lari ke sini. Nah, nanti ditanya uang ini untuk apa? Kalau uang ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang dinamakan tindak pidana penyujian uang. Menyamarkan, menggelapkan, dan seterusnya. Tapi, kalau ada dalam kasus ini ada kecurigaan nggak? Tentu artinya Raffi Ahmad ini kan disebut berulang-ulang kali tapi Raffi Ahmad kalau memang dia merasa itu kesalahan mereka, dia bisa membuat laporan pencemaran nambah baik banget. Tapi ini nggak dilakukan. Hanya ada memverifikasi aja tadi. Ya, itu kan hak seseorang ya. Jadi mungkin dia nggak mau terlalu menanggapi. Tapi itu hak. Tapi saya hanya menyoroti proses hukumnya saja. Bahwa dalam proses hukum, ya jadi kalau memang itu temuan. Temuan itu ada dua macam. Temuan, seseorang menemukan berdasarkan data-data dari pihak ketiga. Temuan yang didasarkan kepada seseorang yang diperiksa oleh institusi penegak hukum yang menyatakan bahwa uang saya itu lari ke sini, uang saya saya transfer ke sana, uang saya saya transfer ke sana. Apa yang disampaikan oleh seseorang yang diperiksa oleh institusi penegak hukum dalam dugaan tindak bidana korupsi, itu yang akan ditelusuri. Nah, itu tidak boleh disampaikan. Karena itu adalah bagian daripada institusi penegak hukum yang akan menyampaikan. Dan akan ditelusuri pasti. Karena apapun uang yang beredar, itu pasti akan ditanyakan kepada seseorang yang menerima. Tinggal uang ini Anda terima kaitannya dengan apa. Kalau tidak bisa menjelaskan, pasti diduga terjadi tindak bidana penyekcian uang. Tapi itu sudah dibantah sama Rafiq, itu honor dia sekali sekali, sekali, sekali dipanggil. Jadi dijabarkan. Dijabarkan juga. Gini, gini. Kalau memang itu jadi gini, kalau nilainya yang disampaikan di media itu berapa sama rekan tadi, itu bukan uang kecil. Bukan uang kecil. Kalau uang kecil, ya mungkin masuk akal. Tapi kalau sudah nilainya M, 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 dan terus-terusnya, itu sekali tampil atau seumur hidup tampil. Pertanyaannya kan seperti itu. Sebetulnya tidak perlu dilakukan bantahan-bantahan yang begitu. Karena ini adalah proses penegakan hukum. Yang satu, silakan laporkan sekarang tertib kepada institusi penegakan hukum dan sampaikan bahwa apa yang saya dapatkan itu adalah dari penyampaian seseorang. Misalnya, seseorang itu tersangka. Ini adalah pengakuan dari seorang tersangka bahwa uang yang saya dapatkan dari korupsi itu saya alihkan ke A, ke B, dan ke C. Itu silakan. Itu nanti dikembangkan. Tapi kalau memang itu tidak pernah ada ada temuan-temuan-temuan, ketemuan ini kalau ada temuan dugaan tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan adanya tindak pidana utama. Tindak pidana utamanya itu adalah korupsi. Tempatnya itu adalah di institusi penegak hukum. Mengadukannya. Mengadukannya ke sana. Karena ini adalah tempatnya. Dan jangan lupa di dalam tindak pidana korupsi dumas yang seperti ini bisa ditindaklanjuti. Jadi mau kejaksaan atau apa kalau memang ini dia bisa memanggil. Institusi bisa memanggil oknum yang menyampaikan kepada rekan-rekan media mana data kamu. Jadi tidak perlu ini sepertinya satu sama lain saling menunggu. ini bukan lagi dalam keadaan kita ada undangan selamatan diundang untuk datang. Bukan. Ini adalah tindak pidana. Tindak pidana korupsi itu tidak perlu korban. Siapa saja bisa mengadukannya. Dan institusi punya hak untuk memanggil seseorang dalam rangka untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi.